Intro Kenapa orang malas datang berjamaah ke masjid? Harta manajemen masjid tidak bagus Tolong kalau ada pengurus masjid disini Jangan simpan saldo itu uang Sedekannya orang tiap maghrib Sedekannya orang tiap jumpa Jangan kau simpan di bank Ketika kau simpan di bank Apalagi bank konvensional Maka uangnya orang mengendap Tidak jalan amal jari-anya Jadikan dia keran air Jadikan dia tegel Jadikan dia sound system Jadikan dia hotline Jadikan dia jam Jadikan dia AC Supaya jalan itu amalnya orang Saldo pas 70 juta Kita masuk toilet tidak ada airnya Masih bagus kalau kencing pak Masih bisa diselesaikan Tapi kalau itu yang kuning Mana kita mau keluar begini bos Tidak ada air Apalagi penyebab orang malas ke masjid Manajemen masjid tidak bagus Manajemen masjid tidak bagus Ada masjid saya pak kecil Imamnya pengapal Quran Muazzinnya saya bikin lomba asan Yang menang saya kasih hadiah Kemudian saya jadikan tukang asan Saya gaji layaknya pegawet dia bukan Kemudian penceramanya Belum cerama saya sudah kirim honornya Kalau dia hotline Jumat di Jepang Eh Jumat ini saya sudah kirim honornya Kasih naskahnya Kasih judulnya Kasih referensinya Maiknya bagus Coba karpetnya Tiap tahun kita ganti Eh dia pak Ramai orang datang ke masjid Merasa nyaman di masjid ini Tidak bagaimana orang mau ke masjid Yang asan Orang tua sudah pensiun Sosak nafas Dia bilang Itu tak orang tua yang asan Itu lagi Gimana anak muda mau ke masjid Menjengkilkan asannya Yang kedua Karpetnya sudah tujuh kali Lebaran tidak pernah diganti Begitu kita sujud Teh cicat didapat Sun sistemnya Begitu takdir Imam langsung storing Allah Mau diperbaiki Kita sudah takdir Masa ditahan sampai selesai sholat Apa lagi Yang membuat orang malas ke masjid Penceramannya Dari salam pertama sampai terakhir Neraka terus dia cerita Kau dibanting Dilipat Dipotong lehermu Ditusukan takut keluar Dia bilang Udah dosa ke masjid Bagi takut-takut itu Mana orang mau ke masjid pak Padahal angkura mengajarkan Janji surga ancam neraka Janjinya dua kali Ancamnya sekali Dapat lagi imam Mohon maaf Kadangkala ada imam Yang membalik Sebenarnya Nabi katakan Kalau kau jadi imam Meringkaskan bacaanmu Sekalinya jadi imam Baru kau takdir Sudah lama memang Apa itu Aku tinggal langkah selesai Kata Nabi Kalau kau jadi imam Meringkaskan bacaanmu Itulah sebabnya Sebelum angkat takdir Kita sunnah Salat hajami Rahimahullah Balik kalian ke belakang Kenapa? Lihat pasukanmu Berangkali banyak orang tua Kau siksa rematik Jatuh kepalanya Belum selesai Naik lagi Belum selesai Jatuh lagi Kesian kepalanya Bulan lagi Naik lagi Ada anak muda Bulan sholat subuh Enak sholat subuh Apa enak Aliran sesat itu mesti Kenapa aliran sesat? Dia sholat subuh Tiga rakaat Saya bilang Bukan aliran sesat Kau yang dongok Itu namanya Sujud tilawah Makanya imam Sebelum kau lakukan Jelaskan dulu Sama jamahmu Saudara-saudara sekalian Ini malam jumat Kita sujud tilawah Bulan sholat Dia bilang Ampun saya Sudah Nggak mau lagi Saya kesana Kenapa deh Itu imam Masa surah yasin Di bagi dua Ampun Danak muda Makanya nabi adakan Ringkas Itu ajaran nabi Banyak saya lihat imam Dia senang yang baca Yang susah-susah Dan panjang Nggak tahu kan sunnah Dari mana Kata nabi Kalau kau jadi imam Ringkaskan bacaanmu Di belakang Ada ibu-ibu Yang mau kentut Di belakang Ada polisi Pakai sepatu baru Dia lupa parkir Inilah sudah sepatu Maka nabi katakan Ringkaskan Ada juga itu Pernah nabi Karena ada anak-anak Yang Lagi sholat Ada orang tua Bawa anaknya Nagis senangnya Di belakang Nabi dengar Ringkaskan cepat sholatnya Kenapa? Karena memperhatikan Anak yang lagi nangis Ini sekalinya Anaknya orang nangis Tambah dia kasih panjang Rasa kau Siapa suruh Bawa anak-anak Yang kedua Kata nabi Kalau kau jadi imam Bacalah yang Umumnya orang hafal Kenapa disunahkan Umumnya orang hafal Satu Supaya orang busuk Bisa ikut Coba kalau imam Membaca al-fatihah Semua jamaah ikut Kenapa? Karena kita hafal Begitu surah pendek Beliau membaca Imam yang baca Dua Kita bisa ikut Kenapa kita hafal Tapi begitu Imam membaca Surah al-anfal Ayat 7 sampai 89 Dia husu dengan Bahacaannya Kita husu dengan Hayalan Kita mau ikut Tidak dihapal Mau suruhku Belum selesai Terpasta kita baca Semua di dinding Masjid Keadaan keuangan Masjid Doksmawi Aduh Belum selesai Sudah selesai Kita baca Satu papang Belum selesai Kita baca lagi Kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Aceh Utara Belum selesai Bajunya lagi Orang dibaca Jalik DPR RI Nomor Tentu Ada juga Memang Imam yang Begini Dia rasa hebat Kalau dia baca Yang susah-susah Yang kedua Kata Nabi Dianjurkan Membaca Umumnya orang hafal Kenapa Supaya Kalau kau salah Ada yang bisa Bantu Coba Kalau imam salah Dia baca Bah Tuhan Ada yang bisa selesai Tapi begitu Imam membaca Al-Anfal Salah Hadapi dirimu sendiri Ada yang cerita Cerita Walau Benar atau tidak Anak pondok Pergi hafal Quran Pulang Di tesla Dia di kampung Kau jadi imam Ah Dia sombonglah Dia baca yang panjang-panjang Begitu lagi Dia baca Tiba-tiba Ada cicat Dia atur dekat Kepalanya Kenak Ini telinganya Stres Stres Silang hafal Dan dia tahu Apa Sebabungan Dia ingat Dia lupa betul Suasana Mesti tening Ada yang bisa Tiba-tiba Pak Iman bilang Tolong bantu Di belakang Dia bilang Yang di belakang Saya juga tidak tahu Tiba-tiba Ada anak muda Berteriak Kalau begitu Ya sudah Lawak Siapa yang salah Siapa yang salah Siapa yang salah Imbam Ini kejadian Waktu saya alami Ini kisah nyata Kisah nyata Waktu saya sempe Di kampung Jadi sujud Lama sekali Imbam sujud Dan seperti biasanya Lama betul Tunggu-tunggu Tidak naik Tiba-tiba Ada kawan saya Dia angkat kepalanya Langsung dia teriak Ih Hilang Imbam Ternyata Imbam tinggalkan Sabi yang keluar Pintu depan Kacau meskip Kacau meskip Misalnya saya sholat Kita tanya Pak Imam Kenapa aku tinggalkan Sab Dia bilang Saya kentut Lain kali Kok kasih dahin dulu Kepala kita Supaya kau dilihat Dia bilang Justru saya sengaja Karena saya malu Kok lihat saya Kacau sholat Siapa yang salah Siapa yang salah Imam Maka hati-hati Milih Imam Hassan Dari Mansura Mesir Apa kata dia Bahwa seorang Laki-laki Mau dioperasi Lalu sebelum Dioperasi Dibius Disuntik Dan sebelum Disuntik itu Dia minta Pak dokter Sebelum Suntik saya Izinkan saya Membaca Al-Fatihah Lalu sebelum Disuntik Iqra baca Dia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Lalu kemudian Dokter pun Menyuntikkan Bius Dan Ternyata Anak yang Dibius itu Terus Membaca Al-Fatihah Selesai Al-Fatihah Lanjut Al-Baqarah Selesai Al-Baqarah Lanjut Ali Amran Selesai Itu Lanjut An-Nisa Selesai Itu Lanjut Sampai Akhirnya Dia Tersadar Apa Maknanya Bius Hanya Dapat Melumpuhkan Sarap Otaknya Dapat Melumpuhkan Yang Lain Tapi Ada Satu Yang Tidak Dapat Dilumpuhkan Apa Dia Memorinya Tentang Al-Quran Artinya Apa Orang Bisa Kehilangan Kesadaran Orang Bisa Pingsan Orang Bisa Mati Orang Bisa Lupa Tapi Ada Satu Yang Tidak Bisa Dilupakan Yang Tidak Bisa Dirusak Failnya Oleh Virus Yang Tidak Bisa Dirusak Failnya Oleh Bius Apa Dia Memori Hapalan Hapalan Al-Quran Dan Itu Yang Terekam Di Kepala Anak Anak Kita 30 Jus Tadi Saya Perhatikan Anak Yang Di Sebelah Kanan Dia Pejamkan Mata Dia Tidak Melihat Matanya Tertutup Tapi Dia Lancar Membaca Ayat Itu Nomor 2 Nomor 3 Saya Tidak Lihat Karena Tertutup Kepala Yang Nomor Pertama Dia Pejamkan Mata Nampak 30 Jus Al-Quran Mengalir Di Dalam Kelopak Matanya Coba Kita Pejamkan Mata Apa Yang Nampak Mi Ayam Bakso Artinya Apa Makanan Busuk Tulang Rapuh Daging Akan Menjadi Santapan Cacing Tanah Tapi Memori Al-Quran Tidak Akan Pernah Hilang Dari Kepala Mereka Ada Seorang Anak Muda Hapal Al-Quran Bawa Sepeda Motor Tiba-tiba Malang Tak dapat Ditolak Untung Tak dapat Diraih Jatuh Kepala Yang dibalut Dengan Helem Kepala Helem Pecah Kepala Selamat Dan Dia mengalami Amnesia Amnesia Artinya Lupa Semuanya Dia lupa Anaknya Dia lupa Istrinya Dia lupa Kampung Halamannya Dia lupa Tapi Ada yang Tidak Hilang Dari Kepalanya Al-Quran Dia dapat Tetap Mengulang Al-Quran Allahuakbar Oleh sebab itu Cobalah Bapak-bapak Tanya Sahabat Di sebelah Apakah Masih ingat Dengan Anak Isteri Keluarga Kalau Masih ingat Alhamdulillah Kalau Dia lupa Coba Tanyakan Al-Quran Kalau Yang Di rumah Lupa Quran Juga Lupa Berarti Bukan Amnesia Memang Tidak Tahu Tahapan Penyakitnya Tapi Amnesia Dapat Menyerang Ingatan Memori Orang Tapi Al-Quran Memori Itu Seolah-olah Hidden File File Tersembunyi Yang tak dapat Diserang Oleh virus Apapun Siapa Yang menjaganya Lima Kali Allah Mengatakan Kami Dalam Satu Ayat Itu Lima Kali Dia ulang Menunjukkan Kuasanya Jarang-jarang Dia mengulang Satu Ayat Sampai Lima Kali Kami Kata Allah Bukankah Dia satu Bukan Dia tunggal Bukankah Dia Tunggal Tak berbilang Mengapa Saat itu Dia berkata Kami Seorang Raja Tegak Perkasa Di hadapan Rakyatnya Dia berkata Kami Yang tegak Disini Kami Yang berdiri Disini Padahal Dia sendirian Saat itu Dia ingin Menunjukkan Kuasanya Begitulah Allah Ingin Berkata Aku Kuasa Siapapun Kalian Yang ingin Menghilangkannya Bukan Angkuh Bukan Sombong Bukan Apologi Bukan Pula Menantang Carilah Di dunia Ini Siapa Yang mampu Menghapal Kitab Sucinya Andai Terbakar Semua Al-Quran Di dunia Ini Dari Maroko Sampai Maroke Hilang Al-Quran Dalam Tulisan Maka Orang Tinggal Datang Saja Ke Iskarima Dia Dia Masih Tetap Segar Bugar Di dalam Kepala Anak-anak Kita Allahu Akbar Bagaimana Hukumnya Menerima Bayaran Dari Berdakwah Bercerama Nyindir 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 Dengar Dengar Baik Baik Tahun Kedua Terjadi Perang Namanya Perang Badar Jarak Dari Madinah Ke Badar 150 Kilometer Nabi Nabi Naik Kuda Menunjukkan Nabi Itu Orangnya Sehat Umurnya 55 Tahun Tapi Masih Kuat Naik Kuda 150 Kilometer Maka Anak-anak Muda Berkuda Dah Pelajaran Pertama Dua Sampai Di Badar Perang Menang Berapa Dapat Harta Rampasan Perang Dalam kitab Al-Rahik Al-Makhtum Buku ini Pemenang Nobel Sejarah Nabi Dapat Penghargaan Dari Saudi Arabia 50 Ribu Keping Uang Emas Dapat Perang Badar Sekarang Kita Rupiahkan Siap Satu Kepingnya Dua Empat 25 Gram Mas Murni 24 Karat Lebih Kurang Sekarang Dua Juta Dua Juta Kali 50 Ribu Keping Buka Samsung Dua Juta Kali 50 Ribu Keping Sama Dengan 100 Milyar Jatah Nabi Muhammad Berapa Kita Jatah Nabi Muhammad Dari Harta Rampasan Perang Soal Jika Perang Badar Memperoleh 50 Ribu Keping Kali Dua Juta Berapakah Dapat Jatah Nabi Seper Lima Berapakah Nabi Peroleh Pada Perang Badar Makanya Kalaulah Alumni Al-Qur'aniah Menjadi Pembuat Soal Penerimaan PNS Badan Kepegawaian Negara Insyaallah Soalnya Berkualitas Seperti ini Allahuakbar Saya Waktu Ikut Tets PNS Soalnya Mau Saya bocorkan Soalnya Tono Tony Dan Tini Menjaga Warnet Tony Menjaga Warnet Di waktu Pagi Karena Kuliah Di waktu Sore Tini Dan Tony Tidak Bisa Bekerja Sama Karena Pernah Pacaran Jam Jam Berapa Saja Tony Tini Dan Tony Bisa Bekerja Sama Tini 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 Dapat Perang Perang Badar 20M Ibu Menjawab 20M Sekarang Saya Tanya Nabi Dapat Honor Atau Tidak Memang Kalau Tidak Sarapan Susah Nangkap Makanya Imam Masjidil Haram Khutbah Khotib Syekh Abdurrahman Sudes Syekh Su'un Asyurem Itu Digaji Oleh Negara Kalau Mau Tidak Ada Honor Silahkan Tapi Digaji Oleh Negara Dari Mana Baitul Mal Bangunkan Baitul Mal Isinya Apa Zakat Wakaf Infa Sadatah Wasiat Hibah Wanimah Tujuh Ini Untuk Menggaji Para Dosen Para Guru Para Penceramah Para Ulama Maka Hiduplah Islam Bangkit Insyaallah Akan Lahir Pemimpin-pemimpin Dari Al-Qur'aniah Allahu Akbar Ustaz Ini Terlalu Banyak Ngimpi Orang Yang Tak Pernah Bermimpi Dia Tidak Akan Pernah Melihat Mimpi Menjadi Kenyataan Maka Saya Bermimpi Tentang Santri-santri Al-Qur'aniah Di masa Akan Datang Kertas Terakhir Pak Ustaz Apa Boleh Mendoakan Orang Lain Panjang Umur Sedangkan Kita Tahu Kalau Umur Orang Sudah Ditetapkan Allah Menurut Sheikh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi Dalam Kitabnya Fatawa Al-Kubra Maka Umur Yang Dimaksud Bertambah Itu Bukan Angka Nominalnya Tapi Barakah Ya Allah Panjangkallah Umur Santri-santri Al-Qur'aniah Amin Umur Yang Sudah Ditetapkan 40 Tetap Ninggal Umur 40 Tapi Beda Umurnya Yang Didoakan Dengan Yang Tidak Ada Orang Umurnya 40 Tapi Hapal Quran Ada Yang 40 Isinya Baca Koran Ada 40 Isinya Masjid Da'wah Pengajian Baca Quran Ngajar Ada 40 Rumah Kerja Orang kopi Rumah Kerja Mati Habis Minum kopi Mati Diminumnya kopi Mirna Mati Diminumnya Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan Allah akan mempermudah urusan dia hari kiamat Cuman prinsip orang sekarang Kalau bisa dipersulit Kenapa dipermudah Nanti orang-orang yang suka mempersulit ini Saya kasih tau ya Sama orang yang suka mempersulit 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 Nanti kalian matinya sulit Dikubur Dikubur sulit Sakratul maut 6 bulan Tak mati Mati Dipukul Pakai daun Kelor Tak mati Katanya kalau susah mati Dipukul pakai daun Kelor Mati Bolak balik Dipukul Tak mati Jadi gimana nih pak Tutup pintu Kunci Biarkan saya berdua aja Kata dukun Habis itu Patang kelor Terimukul Lepak Baru mati Allahumma Hawwin Alayna Fi Sakratil Maut Ingankan kami Pada Sakratil Maut Ingat Kalau kau persulit Urusan orang Allah akan mempersulit Engkau Wallahu Fi Awnil Abdi Makanal Awnu Fi Awni Akhi Wallahu Fi Awnil Abdi Allah akan menolong Seorang Abba Makanal Abdu Madam Abdu Fi Awni Akhi Selama Engkau Mau Menolong Saudaramu Ya siru Mudahkan urusan Orang La Tuan siru Jangan Persulit Bah siru Bahagiakan Orang Senangkan Hati Orang La Tunafiru Jangan Buat Orang Takut Ini Banyak Orang Suka Mempersulit Orang lain Kesulit Persulit Persulit Hidup Dia Penanti Sulit Sulit Dalam Barzah Sulit Sakratil Mau Sulit Tutup Mudah Allah Dalam Kurusan Akhirat Insya Allah Mu'alab Berhak Mendapatkan Zakat Apakah Ada Baginya Batasan Mendapatkan Zakat Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Berapa Kali Dia Dapat Zakat Mu'alab Itu Innamas Sadaqatu Lil Fukara Hakir Wal Masakin Miskin Wal Mu'amilina Alayha Amin Wal Mu'alafat Kuluh Mu'alab Wafir Rikab Budha Amba Saya Wal Gharimit Ulang Dilir Tutang Wafis Sabi Lillah Perang Wab Dis Sabir Orang Yang Musafir Putus Belanjanya Ibnu Sabir Namanya Mu'alab Dapat Zakat Ada Dalam Quran Tapi Praktik Mu'alab Dulu Beda Sama Mu'alab Sekarang Mu'alab Dulu Kepala Suku Kepala Suku Kalau Dia Dikasih Zakat Maka Anak-anak Buahnya Satu Suku Masuk Islam Kasih Kepala Sukunya Maka Suku Abu Abu Sufyan Berapa Nabi Kasih Diazakat Seratus Ekor Ontah Untuk Abu Sufyan Abu Sufyan Kau Mu'alab Sini Ini Seratus Ekor Ontah Seratus Ekor Ontah Kali 35 Juta 3,5 Milyar Nih Sebab Itu Untuk Sekarang Ini Mu'alab Tidak Perlu Dikasih Karena Banyak Penyalah Gunaan Sertifikat Mu'alab Kalau sudah Mau dekat Ramadan Di print Banyak Banyak Nyaku Mu'alab Tapi Yang Mu'alab Masuk Masuk Islam Itu Tetap Dikasih Zakat Bukan Dari Asnaf Mu'alab Dari Asnaf Fatir Atau Mis Kiri Karena Mu'alab Zaman Nabi Dulu Adalah Kepala Sukuh Yang Diharapkan Kalau Dia Dikasih Seratus Ekor Ontah Maka Sampai Ke Bawah Bawah Masyarakat Akan Masuk Bisa Diajakan Ini Anggota Isti Ikatan Suami Takut Bini Dia Tetap Kita Kasih Tapi Dari Asnaf Mu'alab Dari Asnaf Fatir Atau Mis Kiri Bagaimana Hukumnya Memilih Pemimpin Yang Menurut Kita Orang Tersebut Tidak Amanah Zolim Tidak Ada Orang Yang Sempurna Brother Ada Kalau Kau Mau Cari Pemimpin Sempurna Macam Nabi Muhammad Tak Akan Ketemu Selamat Calonnya Tinggal Tiga Tiga Tinggal Satu Setan Satu Jin Ibrid Satu Iblis Mana Kita Pilih Pilih Yang Motorot Paling Ringan Kira Kira Di Antara Tiga Yang Yang Paling Ringan Setan Jin Ibrid Ini Satu Level Di Pilih Doktor Filosofi Iblis Maka Pilih Yang Motorot Paling Ringan Jangan Golput Karena Kalau Kau Golput Nanti Ketika Dihitung Suara Tiba Menang Jin Ibrid Gara 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 Tak Ada Yang Memilih Setan Setan Tidak Terpilih Gara 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 Kau Tidak Milih Setan Oleh Sebab Itu Maka Pilih Yang Paling Ringan Motorot Di Antara Tiga Orang Ini Andai Tinggal Di Provinsi Yang Muslim Minoritas Calonnya Dua-duanya Non-Muslim Mana Dipilih Pilih Yang Non-Muslim Yang Kira-kira Dia Punya Perhatian Kepada Islam Yang Tidak Zolim Sampai Begitu Jangan Sampai Golput Jangan Sampai Golput Saudaraku Kalau Sampai Orang Yang Sudah Ngaji Orang Yang Sudah Sholat Ini Golput Sementara Akhirnya Terpilih Anggota Dewan Pecandu Narkoba Gara-gara Yang Pilihnya Orang Sakau Bayangkan Kalau Dia Jadi Kepala Sidang Faribur Hari Ini 20% Untuk Kuat Karena Dia Tidak Memikirkan Masjid Memikirkan Umat Oleh Sebab Itu Berijutihan Benar Baik-baik Bagaimana Tread Rekod Baik-baik Siapa Orang Renung Baik-baik Pendidikannya Resiknya Kiprahnya Akhlaknya Hengok Kita Mengambil Hukum Dengan Zahir Allah Yang Melihat Rahasia Berarti Saya Seorang Muslim Yang Selalu Mendatangi Dukun Orang Pintar Orang Pintar Minum Tolak Angin Seolah Tak Percaya Kepada Takdir Dua Hadis Tentang Dukun Man Man Atakah Hinan Siapa Yang Datang Kedukun Fasad Dukun Bima Yakul Percaya Pada Cakap Dukun Falam Tuk Ballahu Salatun Arba'ina Yauman Tak Ditimu Sembayang 40 hari 40 malam Laki Nak Balik Balik Namo Siapa Toid Dicahilah Mano Kuku Laki Mano Ambit Laki Dibakar Masukkan Ke Kopi Dibaca Mantra Kak Telinga Bosi Mula Tersongkan Gigi Kunci Kunci Allah Percaya Kepada Dukun Jangan Anak Anak Lajang Balik Kuliah Nampak Anak Gadi Adik Nikah Sama Abang Ya Anak Gadi Sombong Layas Apa Kucing Kura Ambil Ludahnya Bacokan Bawa Kedukun Jangan Ia Kena Buduk Ia Kena Saik Jangan Kedukun Hai Dukun Dukun Tawabat Dukun Segala Dukun Hantu Segala Hantu Bertobat Kalian Ya Allah Udah Kusampaikan Kedukun Dukun Bikau Kalo Dukun Kau Menyantet Ustaz Tak Tak Ustaz Orang Gobah Sebanyak Iku Mendoakan Nambuk Nggak Kan Menang Doa Dukun Dibandingkan Doa Uang Gobah Betul Banyaknya Nanti Dukun Bismillah Di Bumi Maupun Dukun Di Langit Nggak Ada Yang dapat Memudaratkan Minta Pada Allah Bismillah Tawakal Tual Allah La Haula Wala Quwata Illa Billah Yang takut Seperti Apa Siksa Dosa Dalam Kubur Maupun Di Akhirat Bagi Manusia Yang Suka Mengirimkan Penyakit Pada Orang Lain Melalui Dukun Oh Banyak Dukun Saki Ati Dendam Kesumat Diambil Miang Tobu Diambil Miang Buloh Diambil Miang Hutan Kumpulkan Miang Segala Miang Dikikiskan Pulau Omeh Dipanggillah Dukun Hantu Jin Setan Jembalang Tanah Lalu Ditiupkan Racun Santau Kedalam Kopi Diminum Orang Muntah Darah Mati Senang Hati Dendam Kesumat Diambil Air Orang Mati Air Memandikan Jenazah Disiramkan Ke warungnya Supaya Orang Yang Lalu Di Warung Itu Macam Menengok Kuburan Tak Laku Laku Dagangan Siapa Punya Kojo Setan Surat Aljin Just 29 Minta Cukup Anak Gadi Anak Gadi Kau Nggak Mau Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Cinta Ditolak Dukun Bertindak Cinto Kelapo Awak Cinto Orang Nggak Apa-Apo Akhirnya Diambil Tulang Pukang Binatang Yang Paling Malu Pukang Bagaimana Binatang Kau Pukang Kau Malu Begitu Pulalah Anak Gadi Kau Malu Sampai Mati Cukup Sama Anak Lajang Anak Lajang Kau Aduh Jodoh Apa Cahu Supaya Anak Lajang Kau Nggak Bebini Sampai Mati Diambil Paku Dipakukan Ke Batang Durian Mati Durian Kau Abau Nikah Lajang Kau 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 Hantu Setan Apa Diputukan Jadi Apa Balasannya Untuk Allah Siapkan Untuk Mereka Ini Ada Nanti Orang Di Akhirat Datang Menghadap Allah Puasanya Banyak Sudakah Banyak Zakat Banyak Infak Banyak Hajinya Banyak Umrah Banyak Tapi Ternyata Amalnya Itu Berpindah Kepada Orang Yang Sihir Yang Santet Yang Banyaknya Dukun Oleh Sebab Itu Yang Berdukun Dukun Bonti Dukun Sama Dukun 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 Bonti I DDI Ikatan Dukun Dukun Internasional